Masih bersama kami dalam acara Business Today Kita akan membahas lagi di segmen kedua ini Mengenai pelajaran apa yang dapat diambil oleh seorang entrepreneur Mengenai kasus atau mengenai Debat Jelkada DKI Jakarta yang sebelum telah dilaksanakan Oke, sahabat Serabistv dimanapun anda berada Bagi kita sebagai seorang entrepreneur Banyak sekali pelajaran yang bisa diketik Yang bisa diambil dari pergetatan Jelkada DKI tadi malam Yang pertama, hak kita jangan terpancing emosi Jadi ketika kita mengambil keputusan Keputusan investasi, keputusan untuk bikin produk baru Keputusan untuk pendanaan dan lain-lainnya Jangan hanya melibatkan emosi sesaatnya Tapi kita harus berpikir logis Nah, kayak kemarin kan Para kandidat, walaupun mereka perdebatannya panas Tapi dalam tanda kutip tidak terpancing secara emosional Dan mereka masih berpikir logis Itulah yang harus dipelajari atau harus diambil Ketikmanya diambil pelajarannya oleh para entrepreneur Di dalam menentukan keputusan yang bersifatnya strategis Untuk pengembangan atau ekspasi bisnisnya Itu satu ya Naya Pelajaran yang bisa diketik itu yang pertama Tidak emosi dan tetap berpikir logis Kemudian yang kedua sahabat Pelajaran apa yang kedua yang bisa diketik? Kita harus berpikir cepat Dan tanggap Berpikir cepat dalam artian apa? Dalam artian merespon Merespon apa? Merespon lingkungan bisnis yang terus berubah Jadi kemudian lagi ya Respon lagi, respon lagi Karena lingkungan bisnis itu dari detik ke detik Dari waktu ke waktu terus berubah Karena lingkungan bisnisnya berubah Perilaku konsumennya pun berubah Perilaku supplier pun berubah Apa yang harus disikapi oleh seorang entrepreneur? Berarti harus berpikir cepat Dan tanggap untuk mengambil keputusan apa Gitu kan? Yang sifatnya strategis Kemudian yang ketiga Menganalisis setiap tanggapan tersaing Kemarin kan ketika misalkan Si calon gubernur pasangan satu Nanya ke pasangan dua Kemudian dijawab sama pasangan dua Ditanggapi lagi sama yang memberikan pertanyaan Nah kita harus mampu menganalisis Setiap tanggapan tersaing Apa maknanya bagi seorang entrepreneur? Lihat para pesaing kita Pesaing itu apa sahabat? Pesaing itu adalah mereka Yang mempunyai produk atau jasa yang sama dengan kita Dan menyasar pasar yang sama Kalau misalkan produk dan jasanya sama Tapi mereka tidak menyasar pasar kita Itu tidak dikatakan pesaing Ya kenapa? Walaupun produknya sama tapi pasarnya tidak Itu bukan pesaing Nah kita harus cepat menganalisis setiap tanggapan pesaing Dalam artian apa sih yang dilakukan oleh para komputer? Nah kita harus terus melakukan evaluasi Harus terus melakukan riset Ada marketing intelijennya, ada bisnis intelijennya Kita jangan berarti walaupun support kita usahanya masih kecil Tapi lakukan itu Untuk apa? Untuk menanggapi respon dan tindakan yang diambil oleh pesaing Apa yang harus kita lakukan nih Rina? Sebagai seorang entrepreneur Menanggapi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para komputer Ketika kita langah atau ketika kita tolak mengantisipasinya Pasti kita akan terlibat oleh persaingan Yang ini sama seperti pembahasan kita di hari kemarin ya Pak ya Betul Biasanya berpikirannya kita Bila kita sesuai dengan kiri dengan perjalanan zaman Kita akan terlibat oleh dengan kemajuannya Dan mau kita tahu kemajuannya informasi Ya kenapa? Karena sekali lagi Nek Bisnis itu ibaratnya adalah perang Perang berdarah-darah Banyak sumber daya yang dikorbankan Untuk memenangkan persaingan Mereka-mereka yang mempunyai daya saing yang berkesinamungan Sustainability competitive advantage Mereka lah yang akan keluar sebagai pemenang Cepat respon Tanggapi apa yang dilakukan oleh para customer Apa yang harus kita lakukan Kita harus cepat tanggap Terutama selalu melakukan inovasi Ketika kita melakukan inovasi pada nilai Itu sebenarnya kita menciptakan pembeda atau diferensiasi Ketika produk dan jasa kita sudah berbeda dengan kompetitor Kita sebenarnya keluar Tidak bersaing lagi Tidak perang lagi Tapi kita keluar dari zona Pokerangan Oke Nah sahabat Ini masih banyak lagi loh rangkaian Bagaimana pelajaran yang dapat kita ambil Mengenai debat pil pada GKI Jakarta Dan kita akan bahasnya lagi lebih dalam segmen berikutnya Makanya jangan kemana-mana Tetapi business today Tidak berikutnya Tidak berikutnya Tidak berikutnya